Walaupun sempat tidak jadi vokalis Jamrud, dari 2007 sampe 2011. Kok tau kan? Ya tau dong, seluruh Indonesia kayaknya tau. Nyesawa gak kan waktu mundur dari Jamrud? Ya percaya gak percaya kan, gue gak langsung derima waktu itu. Oh gitu? Ditawarin dengan Ajis waktu itu dengan Ricky tuh, untuk jadi vokalis Jamrud waktu itu, gue gak langsung derima gak percaya. Kita disini putri, gadis belia yang baru melek. Terus 2018 sempat jadi korban tsunami Banten? Saya waktu itu ada di Carita tuh. Pulang, waktu lagi pulang ke rumah orang tua di Carita. Halo teman sekelas, saya Soleh Solihun. Selamat datang di Podcast Naiklas. Podcastnya mereka yang terus berkarya namun tetap otentik. Semoga masih betah nonton Podcast Naiklas ya. Karena masih banyak bintang tamu yang kerennya maksimal. Dengan obrolan yang menarik dan cerita yang inspiratif. Di episode kali ini saya kedatangan bintang tamu yang suara seraknya khas banget. Terus juga dia ini suka nyanyi pake toa. Kayak ada yang monstran ya. Oke teman sekelas, beri sambutan yang meriah untuk vokalis Jamrud Kristianto. Walaupun sempat tidak jadi vokalis Jamrud dari 2007 sampai 2011. Kok tau kan? Ya tau dong. Seluruh Indonesia kayaknya tau. Nyesawa gak waktu mundur dari Jamrud? Sebenernya gak biasa bisa aja sih. Karena itu proses ya jadi... Itu datangnya tiba-tiba aja sebenernya. Pas waktu mengundurkan diri itu. Sebenernya gak terbayangnya waktu itu mau mengundurkan diri. Kenapa? Saat itu mungkin lagi ada kejenuhan lah ya. Kejenuhan kita tur ratusan kota seperti itu mungkin ya... Tiba-tiba aja datangnya jadi... Aku mau keluar aja dulu deh dari Jamrud seperti itu pikirnya terbayang. Apa momennya bangun tidur tiba-tiba aku keluar aja deh. Enggak lagi-lagi ini sih lagi-lagi diem aja cuma... Lagi... Memang lagi... Waktu itu memang lagi agak vakum juga sih sebenernya. Karena waktu puncak-puncaknya tur panjang itu di tahun 1998 sampai tahun 2020... 2002. Itu puncak-puncaknya Jamrud itu turnya sangat-sangat panjang sekali. Dan makin kesini 2003-2004 sampai puncaknya 2006 itu... Mulai intensitas... Manggungnya mulai berkurang karena pergantian sponsor juga waktu itu mungkin. Sponsor yang luar biasa. Akhirnya... Vakum itu karena pergantian sponsor. Berarti bukan jenuh dong kalau... Kan makin sepi justru di akhir-akhir 2007 itu. Menjelang 2007. Itu... Memang rasa-rasa jenuhnya itu muncul-muncul aja. Jadi waktu itu memang udah puncak-puncaknya ya. Di 2007 itu sebenernya. Karena kita bisa sampai... Satu tahun itu bisa sampai seratus kota tuh. Oh seratus. Dalam satu tahun ya. Itu beres dalam enam bulan. Seratus kota itu beres dalam enam bulan. Jadi... Jadi kita istirahat di rumah cuma sebentar. Begitu istirahat beberapa hari jalan lagi seperti itu. Akhirnya sampai... Puncaknya 2006 itu ya. Saya mengundurkan diri kan 2007. Sampai 2006 itu mulai intensitasnya mulai... Turun. Ya mungkin juga... Pas juga lah timingnya ya. Jadi waktu itu ya... Jadi saya istirahat dulu deh. Waktu itu jadi... Saya bilang sama... Ajis waktu itu. Mengundurkan diri. Kenapa gak bilang... Apa sama Ajis. Kita... Vakum aja dulu bandnya itu istirahat. Malah... Keluar. Ya... Apa ya. Waktu itu memang... Ada... Ada sedikit hal juga sih di dalam intern ya. Jadi... Selain udah... Banyak... Vakum juga. Bukan paku misalnya ada. Ada banyak. Tapi... Tidak saya banyak waktu... Album Ningrat itu. Jadi... Mungkin di dalam juga ada sedikit-sedikit... Apa tuh... Memanas sedikit lah istilahnya. Ada hangat-hangat di dalamnya. Jadi... Jadi ya saya mulai... Saya kan posisi di tengah-tengah waktu itu. Kesini enggak, kesini enggak. Jadi akhirnya... Saya... Menggunakan diri seperti itu. Mengajukan. Jadi sebetulnya bukan karena... Kejenuhan ya. Karena ada konflik internal. Se... Satunya ya... Ya. Apa? Waktu itu... Waktu itu... Kita mulai-mulai... Apa tuh... Mulai-mulai talk show ke kampus-kampus gitu. Mulai talk show... Saya sama Riki waktu itu. Akhirnya... Salah satu tidak setuju gitu. Talk show segitu. Kalau udah di musik, musik aja. Tidak usah... Ada talk show-talk show segitu lah. Dateng-dateng ke kampus itu. Jadi kita tidak setuju. Akhirnya ada sedikit... Ya sedikit ini lah. Sedikit... Sedikit... Kekakuan di intern. Seperti itu. Jadi... Makin... Main sih main tapi tetep ada... Kekakuan disitu. Jadi... Profesional sih kita ya. Walaupun kita ada... Sedikit disitu ada kekakuan ya tetep-tet. Kalau... Udah kontrak main ya tetep main gitu. Cuma... Di dalamnya udah agak... Agak... Harudang sedikit lah kalau bahasa Sundanya. Gitu. Jadi canggung. Canggung ya gitu. Jadi... Aku kesini gimana kesini gimana akhirnya... Saya memutus untuk mengundukkan diri. Gitu. Karena gak mau memihak ke salah satu. Gitu. Ini temen, ini temen. Ya akhirnya... Saya mengalah lah. Riki sama Ajis berarti? Ya waktu itu ya. Kan memang mengganggu... Apa di band itu kalau... Personel ada kegiatan di luar musik? Ya mungkin pikirannya beda-beda lah. Kalau ada musik, musik aja lah. Gak usah talk show-talk show seperti itu. Fokus di musik aja gitu. Salah satu... Ini... Ini tetep ada talk show gitu. Jadi akhirnya... Gak ada titik temul seperti itu. Seperti itu Kang. Lewat SMS bener? Aku mengunduk ini? Iya. Iya betul. Bila gak apa waktu itu kalimatnya? Jis... Kalau gak salah ya. Jis aku... Mau... Keluar deh dari Jamrud seperti itu. Itu gak ada langsung jawaban dulu. Masih SMS dulu belum ada... Whatsapp. Iya. Aku mengunduk diri deh. Dari Jamrud. Seperti itu aja. Terus... Beberapa lama dia ngejawabnya? Itu... Gak langsung jawab sih sebenernya dia. Mungkin beberapa jam... Baru dia jawab. Apa? Ya udah. Lo bilang aja ke... Mas Lok Selebor. Seperti itu. Aku WA ke Mas Lok juga. Eh WA bukan WA ya. SMS. SMS ke Mas Lok ya. Mas saya mengunduran diri mas. Seperti itu. Ya mungkin mereka kaget juga lah. Kaget juga. Tidak langsung menjawab juga. Beneran ini serius gitu. Mas Lok nanyanya gitu? Iya. Iya mas. Gak ada yang nahan? Gak ada sih. Cuma suruh bilang aja mungkin... Antara boleh atau tidaknya dari... Keputusannya dari Mas Lok gitu. Seperti itu. Mas Lok juga gak nahan sama sekali? Mas Lok nanya jawabnya. Nanya. Apa sih? Keluar. Seperti itu. Ya itu. Cuma gue gak terangin. Awal-awalnya seperti. Awalnya. Asal-awalnya aku mengundang dirinya gak... Gak serang. Yang sebenarnya seperti itu. Terus akhirnya ngasih tau... Penyebab yang sebenarnya pas... Kapan tuh ke Mas Lok? Akhirnya... Beberapa... Minggu kemudian tuh... Ya sudah. Kalau begitu... Nanti aku bikinkan... Farewell konser. Konser perpisahan. Itu memang dibuat besar-besaran ya waktu itu di Cimah itu. Kalau gak salah di Brigit. Brigit Cimah itu. Memang besar-besaran semua sound systemnya dikeluarkan semua-semua Mas Lok. Seperti itu. Jadi... Istilahnya... Konser perpisahan. Dan disitu ada beberapa grup yang main juga. Yang openingnya. Akhirnya... Disitu... Bulan November 2007 tuh akhirnya saya... Resmi... Mengundurkan diri dari Jamrud. Hari pertama ketika resmi mengundurkan diri dari Jamrud. Apa rasanya pas bangun tidur? Ya... Awalnya sih ya... Biasa aja. Biasa. Karena memang udah... Udah bulat tekat ya. Jadi... Konsekuensinya pasti... Pasti akan... Saya hadapi sendiri lah. Seperti itu. Jadi memang udah... Keputusan bulat waktu itu saya mengundurkan diri ya... Memang sih awal-awalnya... Agak... Missless juga lah. Biasakan kita... Tour panjang. Guyon. Terus... Dulu kan kalau tour waktu itu pake bis ya kan. Pake bis. Dari satu kota ke kota itu... Nyaris satu hari sekali kan konsernya. Cuma jodoh sehari istirahat ya? Jodoh sehari. Jadi di perjalanan itu buat istirahat. Jadi alatnya dua set waktu itu. Alat yang disini... Dipasang buat malam ini... Alat yang buat besok udah dipasang di kota yang lain. Jadi... Hampir gak ada jeda sama sekali waktu itu. Begitu beres... Konser di seluruh kota ini... Jalan lagi... Besoknya untuk main di kota yang lain. Itu pita suara gimana? Ambil kan. Cuma... Kalau musuhnya vokalis itu sebenernya jangan kena sakit batuk aja. Itu... Saya kata pernah mengalami juga. Berapa kali? Waktu tour panjang itu... Saya kena... Batuk kering itu kan. Batuk yang... Gak keluar dahak sama sekali itu. Yang batuk kering yang... Batuknya itu gak berhenti-berhenti seperti itu. Itu menghilangkan suara. Satu saat itu saya... Waktu itu jamrut tampil di Surabaya. Di... Go skate kalau gak salah. Gedung-gedung go skate Surabaya waktu itu. Waktu itu... Jamrut disandingkan dengan... Boomerang. Waktu itu. Waktu sound check itu... Udah gak ada suara kan. Pas sound check pagi-pagi itu jam 10. Jadi suara tuh udah hilang sama sekali. Udah di titik 20% lah suara. Jadi... Dipaksakan tampil nanti malam juga mungkin jadi... Bahan... Apa ya? Jadi... Apa tuh? Berbahaya juga buat... Jamrut waktu itu. Kalau... Cuma karena memang... Udah... Kontrak. Gimanapun harus dihadapi. Akhirnya? Akhirnya... Aku dikasih saran sama Roy itu. Roy Jekonia itu. Supaya aku beli obat... Batuk. Obat batuk dari negeri seberang. Akhirnya... Suruh aku cari... Sama kru. Cari obat itu. Memang... Memang... Pokoknya memang khusus. Jadi tidak dijual di... Toko-toko obat seperti biasa. Akhirnya dapat Alhamdulillah. Diminum itu Kang. Sebelum... Beberapa jam sebelum... On stage itu... Aku udah minum obat itu. Alhamdulillah itu. Apa buat... Obat batuk ibu anak bukan? Bukan. Namanya gak boleh sebut ya. Boleh kayaknya ini kan. Bukan kompetitor kalau obat batuk mah. Obat batuk. Namanya bat batuk... Yang Seng Pei Pamat namanya. Yang Seng Pei Pamat. Ya itu. Itu Alhamdulillah setelah minum obat itu... Suara muncul lagi Alhamdulillah. Cuma tapi walaupun cuma 80% kan. Tidak sampai 100%. Alhamdulillah itu udah menyelamatkan lah. Tidak membayang sendal atau botol ke atas panggung ya. Kebayangkan kalau... Apalagi waktu itu dulu Surabaya jadi... Basisnya rock waktu itu. Tahun... 98... Awal-awal... 97-98 itu... Itu jadi basisnya rock di Indonesia. Surabaya. Waduh. Kebayang aja kalau... Waktu itu... Tampil dengan suara yang cuma 20% itu... Akan jadi bahan olokan waktu itu. Ngeri juga ngebayangin. Belum pernah ada kejadian karena sakit terus tapi tetap harus manggung. Akhirnya Ajis yang nyanyi gitu. Belum pernah. Tapi aku juga pernah karena juga sakit ini Kang di Jala Pipes. Lagi tour? Lagi tour. Lagi tour ya. Terus? Ya... Waktu sampai... Dari waktu itu aku main di Megelang nih. Megelang normal. Begitu besoknya... Bagi ke kota selanjutnya tuh... Di kota... Jogja kalau gak salah. Jogja. Di jalan itu... Kepala tuh udah mulai sakit. Pening banget kan kalau tipes tuh ya. Sakit sekali kepala tuh kalau di jalan tipes tuh. Terus badan pada... Pegel-pegel persendian seperti itu. Wah ini apa ini... Panas lagi kan. Badan panas. Malamnya mana harus lagi main lagi ya. Sudah. Akhirnya... Saya berobat ke dokter kan. Minta obat yang... Bagus lah istilahnya. Akhirnya saya disuntik disitu. Di klinik atau di rumah sakit. Senti penurun panas juga. Dan ada panitia waktu itu... Ngasih obat cacing kan. Obat cacing katanya... Untuk penglihatan gejala tipes tuh... Harus minum... Ramuan dari... Rendaman air cacing. Aku minum loh. Walaupun... Agak jijik juga ya. Waktu itu memang... Air rendaman cacing. Aku minum aja itu kan. Walaupun... Efeknya tidak terasa langsung tapi... Tetap harus main dengan... Badan panas pun... Kepala sakit itu... Tetap main kan. Waktu itu kalau gak salah buahin 16 lagu. 16 lagu... Dengan badan yang... Tidak fit sama sekali ya... Akhirnya... Alhamdulillah bisa... Beres juga konsernya. Waktu itu. Kalau zaman sekarang udah disuruh swab tuh. Ya betul. Gitalanya begitu. Betul. Jadi... Ada beberapa... Seperti itulah peristiwa yang... Sangat-sangat... Jadi... Bahan... Yang tabu buat... Vokalis. Soalnya kalau Boomerang kan... Saya pernah liat di Indosiar tuh... Manggung... Roynya suaranya serak... Henrynya yang nyanyi. Jadi Roynya sedikit-sedikit. Oh iya. Pernah liat lagi live itu. Kalau jam runa gak pernah ya. Pokoknya... Ya... Mau gak mau harus... Krisyanto yang nyanyi. Iya betul. Karena... Ajis posisinya waktu itu... Backing... Posisinya. Jadi... Dia selain main gitar juga dia... Selalu berpasangan... Vokalnya dengan aku kan. Dulu tuh waktu keluar kan... Banyak spekulasi bahwa... Oh Krisyanto hijrah. Makanya keluar dari band. Ya itu. Hijrah. Jadi... Talk show ke... Kampus-kampus gitu. Bawa rocker juga ngaji. Seperti itu. Mulai belajar ngaji juga kan. Aku sama Ricky. Jadi... Haji waktu itu gak setuju lah. Seperti itu. Tapi aku talk show ke kampus-kampus. Bawa rocker tuh juga tidak... Segarang yang... Dilihat gitu ya. Bawa rocker juga... Masih sempat ngaji juga. Baca Quran juga seperti itu. Kan 2007 keluar. 2009 ya album Sholot yang mimpi itu. 2000 berapa ya? Ya 2009. 2009 kan? Gak lama itu kan. Dua tahun lah. Setahun. Jadi... Coba-coba juga. Waktu itu. Bikin album. Solo. Dengan teman DJ Mahi. Ya... Tidak sukses. Karena mungkin bukan ini kali ya. Bukan. Terus ada ilmunya juga ya. Kalau mengemas album solo itu memang harus... Yang... Mengelolanya itu harus yang... Punya pengalaman. Mengerus... Menjauh album itu gimana. Tidak semudah yang dibayangkan. Pakaian nama panggungnya. Kaye. Sempat kan? Ya. Itu tahun berapa tuh yang pakaian? Itu pas... Mimpi itu bukan? Album mimpi ya. Ya album mimpi. Pakaian nama Kaye. Ya. Kenapa gak pake Kristianto? K-A-Y-E. Iya K-A-Y-E. Iya. Biar beda atau gimana? Mungkin itu pasar aja kali ya. Hmm. Itu yang bikin itu. Soalnya aneh apa. Labelnya waktu itu. Jadi. Labelnya siapa? Waktu itu... Selmer. The label dari mana? Jakarta. Jakarta ya. Selmer namanya. Dan album kedua bikin juga 2009. Di rilis 2010 itu. Beda label. Saatnya ber... Apa judulnya? Melanjutkan hidup. Melanjutkan hidup. Itu. Album kedua solo. Beda label. Dan beda musisi juga kan. Jadi di dua album itu beda. Beda musisi juga. Dan sempat beli satu lagu dari. Dewi Kutip. Judulnya itu lanjutkan hidup. Hmm. Jadi judul album juga. Tidak sukses juga? Sebenernya dari segi... Apa tuh? Keuangan. Hmm. Banyak. Istilahnya unlimited lah. Hmm. Cuma karena mungkin. Manajemennya tidak. Profesional apa gimana ya. Gak maju juga. Kalau kita disitu udah beli lagu. Bikin video klip yang mahal juga. Seperti itu ya. Ya cuma gitu-gitu aja kan. Ya mungkin bukan tempatnya kali ya. Atau mungkin memang tempatnya Krisyanto di Jamrud ya. Rezekinya. Ya bisa begitu. Bisa begitu kan. Jadi. Udah coba dua album. Ternyata ya gitu-gitu aja lah. Cuma. Apa supaya tidak vakum aja kali ya. Jadi. Coba-coba bikin album ternyata ya. Gak sukses juga kan. Yang akhirnya bikin balik lagi ke Jamrud. Apa? Itu. Sebelumnya. Sebelum kembali ke Jamrud itu ada beberapa kali sebenernya. Waktu itu 2010 tuh. Pernah beberapa kali. Ngejam lah. Aku. Itu waktu itu Jamrud udah ada vokal baru kan. Namanya. Donald. Dari Jambi dia. Ngejam. Beberapa kali itu waktu itu di Surabaya sama di Bandung. Sama di TV juga. Nah dari situ. Ya istilahnya ada. Percikan-percikan lagi lah. Memori manisnya muncul kembali. Jadi waktu itu. Jadi waktu itu. Aku diajak. Sama Jamrud. Sama manajemen. Untuk ikut. Di acara. Log to rock waktu itu. Di Surabaya ya. Aku ngisi juga sebagai. Openingnya. Main siang. Yang bercemen malam. Jadi. Jadi. Aku nawarin diri sebenernya. Kalau mas lo. Main di acara. Log for rock waktu itu. Lagunya lagu. Album baru. Dan pengiringnya pun dari Surabaya. Jadi. Sebelum acara itu kita. Ngasih lagu. Buat dipelajari sama band pengiring dari Surabaya. Dan. Tampilnya. Sore kan. Gak sempat ketemu. Dengan teman-teman Jamrud. Nah. Begitu acara di Bandung. Baru kita ketemu tuh. Acara di Bandung. Kita nge-jem disitu. Dua vokal. Sama donal. Dan. Disitu mulai ada. Kita. Rasainnya lagi. Gimana ya. Kerinduan lagi kan. Kerinduan lagi. Dengan. Hidup pikuknya. Penonton. Crowdnya penonton. Juga. Di perjalanan. Seperti itu kan. Itu yang bingungnya rindunya kan. Jadi. Suasana. Itu yang. Susah didapatkan. Di. Perjalanan saya Solo waktu itu. Ternyata. Aku lebih cocok di Jamrud ternyata. Seperti itu. Pikiran aku waktu itu. Nah. Sebelum aku masuk ke Jamrud lagi tuh. Aku udah ditawarin sama Mas Lok tuh. Waktu itu. Tur. Ada lima kotak. Dengan. Vicky Sianifar waktu itu. Aku buahin lagunya Krise. Dan lagunya Ryan Adam. Sama lagunya. Afgan. Lagu Afgan. Afgan tapi yang. Krise sih. Lagu Krise tapi yang dinyanyikan Afgan. Oh. Hmm. Pop. Waktu itu bawain lagu pop. Itu tur lima kotak kan. Nah itu. Itu. Itu aku yang nawarin Mas Lok gitu waktu itu. Kris ini. Ketemu. Limul apa gitu waktu itu di Jakarta Utara. Ini mau gak nih ngisi ini nih. Tur lima kotak gitu. Ya waktu itu masih vakum juga lah ya. Ya udah mas. Siap mas. Udah beres lima kotak tuh. Akhirnya. Waktu itu. Aku. Main sama jam rute bareng tuh di. Rolling Stone kan. Yang di jalan apa tuh. Ampera. Ampera. Itu waktu itu acara apa ya. Lupa lagi. Jadi aku pertama kali main full dengan jam rute waktu itu di. Rolling Stone itu kan. Full dengan dua vokalis waktu itu. Dan rencananya waktu itu. Aku. Kalau gak salah jam rute mau ada dua vokalis kan waktu itu. Udah ada wacana dua vokalis. Iya betul ada wacana dua vokalis. Jadi. Mungkin biar ada. Apa gimmick baru kali ya. Jadi ada dua vokalis. Ternyata. Vokalis yang. Ngeganti aku itu. Kayaknya gak mau gitu kan. Hmm. Akhirnya mengundurkan diri. Nah disitulah saya balik lagi. Ditawarin balik lagi sama Los Lock. Ya udah. Balik lagi aja. Langsung dibikin album kan. Hmm. Langsung dibikin album. Recording waktu itu di. Bandung. Bandung di studionya. Dul Sumbang waktu itu. Itu yang apa sih. On. On studio. Di Mekarwangi itu. Bikin album baru disitu. Nah dari situ. Promosi lagi kan. Tur kan. Itu berarti yang album. Energi plus. Dari bumi dan langit itu ya. Iya. Betul. Itu. Waktu itu suaranya masih. Ada donal. Oh di album yang itu. Hmm. Belum album sebenarnya. Aku belum dibikin album baru. Tapi. Mengganti suara donal. Di judul album yang. Musik yang sama. Tapi. Ganti vokal aja kan. Iya. Yang sebelumnya. Bumi dan langit. Ini di repackage. Jadi energi plus. Bumi dan langit. Iya. Yang pertama. Waktu masih donal itu. Energi. Ya. Bumi dan langit menangis. Oh bumi dan langit menangis. Setelah. Aku masuk lagi. Akhirnya di. Take vokal ulang. Semua lagu disitu. Judul lagunya. Judul lagunya diganti kan. Jadi. Energi positif. Dari bumi dan langit. Sampai sekarang. Apa rasanya. Pas. Perekaman lagi. Bersama Jamurud. Ya. Asik lagi kan. Jadi ada. Mungkin setelah empat tahun. Kita. Gak bareng lah. Ya. Spiritnya. Muncul lagi kan. Spiritnya muncul lagi. Karena musim juga waktu itu memang beda. Jadi. Emang total. Lagunya itu. Emang. Kenceng-kenceng semua kan. Hampir sama sekali gak ada yang slow lagunya waktu itu. Itu konflik sudah merda. Sudah kan. Aku juga udah mulai konten-konten dengan Ajis. Itu. Udah enteng lah ya. Udah enteng ya. Udah enteng. Udah beban. Udah. Ya sih. Mungkin juga. Wajar lah ya. Bukan di Indonesia aja. Di luar negeri pun. Kalau. Kadang-kadang. Ada yang. Keluar masuk seperti itu. Ya. Mungkin hal yang wajar kan. Kalau dulu bermusik tuh karena. Siapa? Aku. Ya. Karena seneng aja kan. Dari kecil itu aku. Paling seneng kalau disuruh nyanyi. Kalau lagi SD tuh. Seneng dengan. Pelajaran kesenian waktu itu kan. Suruh nyanyi aku. Gak canggung-canggung. Berani aja kan. Tampil di depan. Kelas nyanyi itu. Biasanya nyanyi lagu apa? Syukur. Upacara dong. Karena aku. Seneng lagu itu. Karena nadanya minor ya jadi. Aku seneng nada minor. Jadi. Seneng aja. Dari situ. Aku. Seneng dengan. Nyanyi. Lagu pop gak ada yang dinyanyiin waktu di sekolah? Paling pas. Aku. SMA paling kan. Mulai-mulai lagu-lagunya. Iwan Fals. Oma Ilama juga kan waktu itu. Nongkrong-nongkrong biasalah. Jamal Mirda. Atau. Pokoknya. Semua lagu lah di. Dinyanyiin waktu itu. Karena hobi nyanyi ya jadi. Tapi malah. Utaliki Mahua. Terus lagunya. Ebit Gade. Ya paling banyaknya lagunya. Iwan Fals waktu itu. Tapi waktu SD malah syukur. Iya. Karena kan. Gak kebayang jadi. Pokali. Iwan Fals kenal dari mana? Pas lagunya ini. Umar Bakri album. Album Umar Bakri. Aku sering bawain lagu ini. Hatta. Hmm. Sama. Sarjana Muda. Sarjana Muda. Terus Denting Piano juga kan. Denting Piano. Yang terlupakan. Yang terlupakan itu ya. Iya. Itu. Dari situ. Makin senang aku dengan musik. Seperti itu. Mau bikin grup juga kan. Bikin grup. Mau bikin drum dari kaleng. Seperti itu kan. Yang bekas. Jadi. Latihan. Buat tampil acara Agustusan. Seperti itu. Hmm. Yang ngenalin sama Iwan Fals ya apa? Lagunya. Iya. Yang bikin. Oh ini ada penyanyi namanya Iwan Fals. Dulu pertama kali tau dari siapa? Dari temen kan. Hmm. Dari temen dia punya kasetnya. Dia nge-fans sama Iwan Fals waktu itu. Ya akhirnya aku. Senang juga sama lagu Iwan Fals. Hmm. Hmm. Karena mungkin. Suaranya pas lah. Cocok timbirannya seperti itu. Aku jadi senang sama. Jadi lebih ke ngerok waktu itu. Jadi yang pop-popnya dilupakan. Hahaha. Pasawat tempur berarti standar kalau bawain. Pasawat tempur. Itu lagu yang. Sering dibawakan waktu masih. Apa tuh. Gitar-gitaran. Nongkrong di pinggir jalan. Nongkrong di pinggir jalan. Seperti itu. Nge-band pertama kali kelas berapa? Malah aku nge-band tuh pas kuliah kan. Temen-temen waktu aku pas kuliah dari di Bandung tuh. Aku ketemu sama temen-temen anak. SMK kalau sekarang ya. Bikin grup disitu kan. Di Cimahi waktu itu. Kuliah dulu di? Di UIN. Universitas Islam Nusantara. IAIN ya kalau dulu makan. Bukan. Oh udah ada UIN ya. UIN ya. Universitas Islam Nusantara yang di Soekarno-Hatta tuh. Oh iya. Fakultas Hukum. Aku kenal disitu dengan Iram, gitarisnya UCAM ya, itu satu, satu kelas dengan dia. Satu kampus. Aku mulai ngeband disitu kan, dengan teman-teman SMK waktu itu, lagu-lagunya The Beatles, lagu-lagunya, apa lagi ya, Kus Plus. Karena era-eranya waktu itu lagi demen dengan lagu-lagu The Beatles kan. Aku ngapain lagu-lagu The Beatles waktu itu. Kalau musik rock itu kapan tuh era, apa, membuat jatuh cinta sama musik rock? Itu setelah kesininya kan, aku ikut festival. Festival waktu itu ada lagu wajibnya waktu itu kalau gak salah, lagi boomingnya lagu Isabella. Dari... Ami Surge. Surge ya, dari Surge sama God Bless waktu itu. Album itu, judul lagunya yang aku bawa inilah di God Bless itu Menjelat Matahari. Dari situ aku mulai ikut. Jadi yang dulunya cuma ngulik lagu-lagu The Beatles, akhirnya ngulik juga lagunya... God Bless. Surge sama God Bless ya. Itu, awalnya saya mulai ngerock disitu. Gara-gara festival. Ya festival, ikut festival waktu itu di Cimahi dan dapat predikat vokalis terbaikan. Itu, selain grup juara juga, ya vokalis terbaik juga. Gimana rasanya? Dapat... Bangga aja kan, bangga. Jadi gak nyangka aja. Awalnya cuma ikut-ikutan aja. Ingin nyoba ngebuktiin bisa gak ngerock seperti itu, akhirnya jadi juara juga ternyata. Dan jadi the best vokalis. Berarti gaya bernyanyi yang sekarang ini munculnya sejak festival itu? Iya, betul. Dari Beatles mah gak mungkin nyanyinya. Gak mungkin serak-serak gini, teriak-teriak. Betul. Dan waktu itu Jambrut belum ada Kang, namanya masih Jemro. Jemro. Aku festival ikut sama band aku, bintang tamunya waktu itu Jemro. Oh iya iya. Ajis, Riki, Agus. Dalam orangnya yang sekarang di Krakatau ya. Sama pernah juga di Sahara tuh Agus tuh. Aku kagum sekali dengan Jemro waktu itu. Waktu aku ikut festival bintang tamunya. Jemro. Di puncak itu Jemro. Itu eranya mereka waktu itu bawain lagu-lagu Halloween sama White Snake. Suara-suara yang melengking-melengking tinggi kan. Nah itu. Setelah itu. Ikut beberapa kali festival. Alhamdulillah dapet the best vokalis lagi. Nah, muncul era ini Kang. Era-era Skultura. Skultura waktu itu. Era Skultura, Jemro paku waktu itu gak ada vokalisnya. Butuh vokalis yang bisa suaranya berat nge-gerol gitu. Kayak vokalisnya Skultura itu Kang. Karena trennya udah bukan ke Halloween dan sejenisnya. Betul. Trennya waktu itu muncul di musik-musik trash. Seperti itu ya. Suara-suara yang berat seperti itu. Kalau Halloween sama. Itu kan melengking-melengking tinggi. Peninggalan 80s lah ya. Nah aku diajak sama Jemro. Karena pernah ngeliat. Dulu ada ini. Ya atas referensi teman juga kan. Referensi teman. Udah tuh ada tuh. Karena waktu itu Jemro masih vakum gitu. Karena vokalis keluar. Dari mana nemuin gaya bernyanyi yang sekarang kita kenal itu. Kristianto. Kan dari Beatles tiba-tiba jadi. Gimana nemuinnya itu? Itu datang dengan sendiri-sendirinya aja kan. Jadi. Akhirnya. Ya kita menjajahkan dengan awalnya pop dulu. Terus ke The Beatles. Malah Ghost Plus juga mirip kan. Mirip The Beatles juga. Ke. Di Padpole. Terus ke. Iron Maiden. Masih tinggi-tinggi kalau nya. Nah pas eranya Sepultura itu aku mulai. Suara disitu mulai. Ini kayaknya pas disini aku. Pikiranku suaranya. Karena bukan gak perlu melengking-melengking ya. Dengan suara berat aja dengan gerol gitu udah cukup. Seperti itu waktu itu ya. Akhirnya. Gabung dengan Jam Rock waktu itu. Bawain lagu Sepultura kan. Tahun. Awal-awal 90 lah. Pertama kali latihan di studio. Bawain lagu Sepultura? Iya. Sama mereka. Gugup? Ya gugup juga lah. Karena kan. Gak nyangka juga. Kebayang kan aku bisa gabung dengan Jam Rock waktu itu. Karena kan Jam Rock udah terkenal waktu itu lah. Sejauh Bali orangku udah tau dengan Jam Rock. Waktu itu. Karena pernah ikut festival juga. Jadi The Bass Drama juga waktu itu. Budi Haryona waktu itu. Iya Budi yang jadi gigi itu ya. Iya betul. Ya percaya gak percaya kan. Aku gak langsung derima waktu itu. Oh gitu. Ditawarin dengan Aziz waktu itu dengan Ricky itu. Untuk jadi vokalis Jam Rock. Aku gak langsung derima gak percaya. Masa sih sekelas Jam Rock mau. Ngangkat aku jadi vokalis gitu. Iya. Aku gak percaya gak percaya. Aku ke rumahnya Aziz. Suruh ke rumah Aziz. Ya oke oke aku datang ntar. Gak datang. Oh gitu. Gak percaya lah. Masa sih gitu lah. Gak percaya itu yang nelfon Aziz atau gak percaya beneran ngajak? Awalnya temen itu bilang. Tok. Kamu dicariin Aziz tuh. Mau apa? Mau diajaknya vokalis Jam Rock gitu. Oh yang benar katanya. Gak percaya. Suruh datang kamu katanya ke rumahnya. Seperti itu. Oke nanti aku datang katanya. Kata aku. Terus? Gak datang. Gak percaya kan. Ah pasti gak ngini ngibul gitu. Ya. Berapa bulan kemudian. Aku ketemu sama Aziz kan. Di? Di rumah temen itu. Yang ngajakin. Udah loh. Ke rumah gue aja loh. Ya ini. Kita ngulik lagu Sepultura katanya. Oke nanti aku ke rumah. Enggak juga kan. Kan itu udah diajak langsung. Masih kurang pede kan. Masih kurang pede waktu itu. Masih. Belum yakin lah. Akhirnya. Aku didatangin kan ke rumah. Nah baru disitu aku percaya. Yang datangin Ajis. Ajis sama Ricky. Ajis sama Ricky. Aku langsung sebut naik motor. Naik motor binter kan gitu tuh. Nah dari situ aku percaya. Ini udah nih. Apalin tiga lagu. Waktu itu lagu. Desperate Cry. Death in Bredonic Shell. Sama. Troop of Doom. Tiga. Modal tiga lagu itu aja kan. Latihan itu. Latihan itu. Latihan itu. Nah disitulah. Passion kayak musik krok kan mulai. Mulai tumbuh kan. Silahkan loh dari tadi gak jadi. Oh iya. Jadi gak enak. Dipegang. Emang boleh kan. Boleh ini. Boleh. Boleh disini. Jadi kalau ngomongin sosok. Pengaruh. Apa. Siapa yang memberi pengaruh secara musikal. Pada seorang Chris Yanto itu. Pengaruh. Pengaruh bermusik ya. Influence. Influence. Waktu itu aku seneng dengan lagunya. Karakter vokalnya David Coverdell kan. Oh David Coverdell. The Purple. The Purple. Selain dia suaranya. Berat juga. Tinggi juga. Aku. Sosok yang jadi influencer ya. Awalnya David Coverdell. Hmm. Setelah kesini kesini ya. Juga. Ada Chris Cornell. Iya. Ya seperti itu. Ada juga. Beberapa lagi yang jadi influencer aku. Sampai akhirnya muncul ini. Metallica. Metallica itu. James Hatfield ya. Ya. Karena. Suaranya. Laki sekali lah gitu. Keren. Jadi aku mulai. Tertarik dengan. Suara mereka. Dan. Menyamanya makan juga. Ini saya penasaran nih. Gimana sih caranya. Bernyanyi ala Chris Yanto tuh. Kalau mau. Gak apa. Kasih arah mau berlatih. Atau. Ngasih. Entep atau trik-trik. Gimana sih coba. Kalau misalnya teman sekelas. Pengen diajarin. Kayak gimana coba. Misalnya ajarin saya deh. Nyanyi. Gimana cara bernyanyi ala Chris Yanto. Ingin yang mana Kang. Ingin yang lembut. Yang rock. Atau yang growl. Waduh. Suara saya kayaknya. Mendingan yang lembut. Lembut ya. Atau satu-satu kita coba. Kalau yang lembut. Gimana caranya. Yang lembut bisa. Gimana. 30 menit. Kita disini. Tanpa suara. Kalau. Satu lagi. Yang agak. Tipe suara. Hard rock lah ya. Putri. Gadis belia yang baru melek. Jadi liar karena ingin keren. Berdibilang trendy. Itu yang. Medium. Itu medium. Udah sekelas itu masih medium. Saya dengernya. Sesek lah. Ya memang kalau yang. Awal awal memang gatel. Pasti gatel disini. Itu medium. Kalau yang growl. Ini yang lebih. Ini lagi tinggi lagi nih. Kesulitannya. Yang ini growl tuh yang. Suaranya tuh. Yang serak-serak. Itu kayak spultura. Belum-belum ke. Yang era-era sekarang lah ya. Itu. Kayak suaranya. Vokalis spultura. Nah. Itu growl. Eh. Bukan sebenernya. Masih bisa dinikmati sebenernya. Kalau spultura ya. Coba kalau versi Jamrudeng. Yang mana. Lagu yang mana. Yang growl kayak gitu. Eh. Ada lagu. Waktu itu lagu. Itu. Judulnya lupa sih. Tapi. Suaranya lebih condong ke lagu itu. Coba kayak gimana. Lagu sepuluh arajar ya. Sepuluh tur aja. Ya boleh. Begitu Kang. Nah itu. Itu bedanya dimana sih. Apa. Di tenggorokan tuh bedanya dimana. Pas nyanyi yang enteng itu dimana. Si pitanya. Misalnya apa sih. Gimana cara. Membedakannya gitu. Supaya keluarnya beda-beda gitu. Kalau yang. Pop itu yang. Slow itu ya. Iya. Suaranya. Agak ditahan Kang. Itu di. Biasanya di. Langit-langit. Keluarnya gitu suaranya disini. Iya. Kalau yang. Medium. Yang kayak lagu Putri itu. Di sini. Di tenggorokan. Kalau yang. Yang. Sepultura. Itu. Itu. Di keluar semua suara Kang. Awal kita dikeluarin semua disitu. Kalau Putri itu belum dikeluarin sebenarnya. Belum full dikeluarin. Putri itu masih belum dikeluarin. Belum. Kalau yang. Agak. Lagu. Agak. Trash itu. Mulai-mulai dikeluarin suaranya semuanya. Pernah sakit tenggorokan gak? Gara-gara nyanyi. Awal-awal. Awal-awal. Gabung jamrock. Jamrock. Masih jamrock. Buat lagu sepultura. Awal-awal Kang itu. Dua hari gak bisa ngomong. jadi latihan di porsir waktu itu latihan lagu sepuluh tuara kan buat tampil dimana kalau gak salah di Garut waktu itu dua hari latihan tuh di porsir waktu itu berulang-ulang akhirnya suaranya ilang jadi memang belum ke arah situ sebenarnya masih ke arah medium lagunya tekniknya belum bisa juga tapi kesini-kesini akhirnya udah terbiasa dengan lagu-lagu seperti sepuluh tuara itu berapa tahun butuh ngebiasainnya gak bertahun-tahun sih cuma beberapa kali manggung aja akhirnya terbiasa kan terbiasa waktu itu era-eranya dengan seangkatan lah dengan grupnya Suckerhead Suckerhead waktu itu waktu bahan sepuluh tuara juga masih ada Al-Mahrum Krishna terus sama sampai lagi ya rotor semasa lah waktu itu dengan mereka jadi beberapa 6 bulan terbiasa akhirnya gak serak lagi setelah kan kesini-kesini jadi terbiasa karena tiap hari latihan terus seperti itu akhirnya suaranya jadi terbentuk dengan sendirinya kan ini sebelum saya lanjutin obrolan mau jualan yang mau beli merchandise forecast yang disana digantung-gantung silahkan lihat di e-commerce kita ya disini nih authenticity nih tuh udah dijual tuh momen manis yang paling tidak terlupakan sama Jamrud itu apa? momen manis dengan Jamrud itu waktu itu di album Terima Kasih Kang album ketiga Jamrud disitu kita mulai terkenal dan albumnya mulai meledak album Terima Kasih waktu itu ada lagu berakit-rakit nah itu itu terjual sampai 800 ribu keping dan kita waktu itu masih belum royalty masih bonus jadi kita disitu dari penjualan album Terima Kasih kita dapat bonus lah berapa? kalau tidak salah orang-orang tuh dapat waktu itu 98 tuh masing-masing dapat 100 kan wah gede ya ya waktu itu 98 lumayan 1 juta masing-masing personil itu belum royalti nah album keempatnya setelah album Terima Kasih itu kita bikin recording lagi tuh album ini ngerat nah ini yang meledak itu sampai terjual 2 juta setengah copy masih kaset waktu itu belum belum CD dan kita dapat royalti dari situ baru mulai dapat royalti lebih gede lagi dari bonus iya betul begini lagi masing-masing dapat berapa tuh waktu itu ya kalau di hitung-hitung ya masing-masing waktu itu 300 kan wah iya lumayan dan kita dapat bonus recording untuk album kelima tuh di Sydney selama 1 bulan kita di Sydney bikin album kelima kita recording di Don Bartley itu masteringnya kalau recordingnya di 301 studio 301 studio itu kita 1 bulan disitu menggarap album yang kelima tuh sebagai bonus atas keberhasilan ngerat betul jadi kita selain dapat royalti juga kita dapat bonus untuk recording di Sydney waktu itu sebulan apa bedanya rekaman di Sydney sama di Jakarta mungkin ininya aja kan sebenarnya semper dayanya kali ya dan mungkin studio nya juga lebih equipment nya sih bisa sama lah ya kan ya cuma mungkin cara pengoperasian nya itu mungkin lah mereka lebih ini lebih lebih asik seperti itu kalau alat sih sama sih SDM nya berarti SDM nya ya betul SDM nya dan mereka apa tuh memang profesional jadi kita selama sebulan disana tuh dari nol kan gak bawa lagu gak bawa lagu jadi Ajis disana bikin lagunya jadilah 10 lagu dan jadilah waktu itu lagu kalau yang album keempat itu album Ningrat itu ada lagu pelangi yang bikin meledak tuh ya pelangi di matamu sama lagu Ningrat Suti Tay George itu yang bikin meledak di album kelima di Sydney itu recording itu lagu Selamat Luang Tahun oh gitu ya yang gak recording disana sampai sekarang masih meledak iya betul itu lagu Fenomena lah Fenomenon ya kan lagu itu diputer terus dimana-mana pengaruhnya buat kesejahteraan personel Jamrud apa ya apa ya ya orang makin mengenal Jamrud selain orang makin mengenal Jamrud juga ada royalty juga waktu itu dari lagu Selamat Luang Tahun itu selain dari lagu-lagu yang sebelumnya ada juga buat royalty dari lagu itu gede banget gak dari royalty lagu Selamat Ulang Tahun tuh kalau saya lihat sih lumayan lumayan karena itu lagunya selalu dibawakan di tiap acara ulang tahun orang-orang juga di karaoke karaoke selalu ada sama lagu Pelangi itu kan Trita Joss itu meledak sekali lagu itu kalau Krisyanto ulang tahun diputerin lagu itu atau menyanyikan diri sendiri pernah pernah waktu aku pas ulang tahun waktu itu aku gak nyanyikan penonton yang nyanyi jadi hadiahnya penonton yang nyanyi semuanya pas tanggal 17 Perbore waktu itu oh gitu jadi jadi penonton yang nyanyi aku jadi duduk aja itu lagi konser lagi konser lagi konser betul di di daerah Kalimantan kalau gak salah jadi duduk ngedengerin orang nyanyi gitu iya bener satu apa stadion atau apa lapangan satu lapangan hari ini gitu iya gitu jadi itu memang jarang-jarang kan kita main tanggal 17 Februari pas ulang tahun jadi pas waktu itu aku ulang tahun jadi ajis yang sounding ke penonton Krisyanto ulang tahun nih malam hari ini serang kamu yang nyanyikan buat Krisyanto gitu itu momen yang spesial juga buat aku pernah gak lagi di tempat umum misalnya di restoran atau apa ada orang ulang tahun terus tiba-tiba ada yang muter lagu jamrud terus orang gak tau wah itu padahal ada vokalisnya orang-orang pada gak tau sebenarnya iya gak tau orang-orang tuh tau tau kalau udah liat aku pakai kacamata itu kadang-kadang kalau keluar rumah tuh kalau main ada keperluan beli apa ke mall itu gak pakai kacamata itu biar gak ketahuan iya mungkin itu juga ya biar gak inilah biar gak heboh kali ya ya pas ngelewat ada lagu itu di mall gimana perasaan i ingin nyanyi tapi orang gak tau waktu ngelewat gitu kan jadi orang pada gak tau kalau aku gak pakai kacamata itu iya itu selamat ulang tahun sama pelangi di masamu tuh lagu paling tahan lama ya dari jamrud ya sampai sekarang sampai sekarang bahkan orang yang gak tau jamrud pun pasti tau lagu itu ya ren royalty masih berjalan pasti amit kristiyanto tuh selain terkenal dengan kacamata itu kupluk dulu mah iya kupluk tahun berapa meninggalkan kupluk maksudnya mulai ganti kupluk ya sekitar tahun album-album inilah kesini-kesini kan album tahun 2000an itu mulai pakai topi kenapa ingin ubah suasana aja jadi ingin tidak selalu melulu pakai kupluk lah padahal kan itu udah memang udah ciri khas udah ciri khas ingin apa lah ubah penampilan lah sepasti itu kan dulu punya berapa banyak kupluk di rumah? banyak banyak tapi abis pada dimintain pada dimintain siapa yang minta? ya fans kadang-kadang pas di panggung mudah-mudian lemparin gitu padahal aku perlu keringetan ya mungkin iya bener keringetan banget sih logis lebar tuh galak gak sih sebetulnya? baik orangnya baik apa ya dia satu-satunya produser rock di Indonesia yang tidak tergoda untuk mengharap musik lain seperti itu konsisten di rock konsisten di musik rock gitu itu kelebihannya aslo walaupun mau anjlok lah apa musik rock tetap dia istikomah di rock ya berarti album terakhir Jambrud sama Log Selebor itu album yang mana ya? sama Log Selebor itu terakhir album akustik kan akustik? ya album akustik itu waktu itu tahun 2000 2017 2017 ya itu album terakhir akustik kan ya akustik kan ya betul betul itu album terakhir dibuat album judulnya akustik kan judul albumnya setelah itu kenapa gak lanjut sama Log itu mungkin waktu itu ingin mengelola sendiri kali ya jadi ingin apa tuh ingin berkreasi ingin apa tuh mengatur jadwal sendiri seperti itu akhirnya kita mengajukan pengunduran diri di 2017 lagu Jambrud ada gak yang paling disuka maksudnya yang orang gak tau gitu ternyata vokalisnya paling suka lagu yang mana? pribadi? iya aku sendiri suka lagu dengan lagu Putri kan? Putri kenapa? ya keren aja lagunya keren lagu lagunya enerjik terus musiknya juga semangat jadi di panggung tuh beda lah gitu bagian lagu Putri itu pasti semangatnya beda seperti itu itu saya lagu paling suka yang rocknya ya lagu Putri 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 konyol namanya hampir tak ada tujuan pasti jadi memang setiap lagu di Jambrud ada ada pesan moral setiap lagu Jambrud jadi Ajis itu setiap mau bikin lagu dia ceritain dulu atau tau-tau udah nih udah ada liriknya? udah jadi udah jadi ini udah jadi liriknya udah jadi liriknya mungkin di studio ada beberapa dikit lah dipas-pasin pas recordingnya itu pokoknya kita ketemu di studio aja pas recording jadi kalau dulu-dulu kan ada latihan dulu dua lagu baru masuk ke studio kalau sekarang enggak jadi kita ketemu di studio kita udah dikirim istilahnya tuh musik ini nya dulu musik lirik dasarnya dulu seperti itu entah itu istilahnya cuma akustik aja atau hasil dari midi seperti itu nanti kita ketemu di studio setelah hafal masing-masing baru kita ketemu di studio jamming langsung recording langsung recording karena kan masing-masing udah dikirim udah dikirim contoh lagunya jadi tinggal take aja jadi masalah mau ngisinya gimana itu langsung aja dikasih kebebasan gitu kebebasan tapi tetap karena ada karena merangkap musik director juga jadi harus gini nih harus gini gitarnya drumnya harus gini vokalnya harus gini seperti itu dan dia musik director juga kalau Paketua tuh lagu mulai tahun berapa ya album berapa mulai ada Paketua dari album pertama kan dari album dari Nekad itu udah ada Toa ya Nekad itu udah Toa karena pas lagu Nekad itu oh Nekad itu udah Toa ya udah Toa ada itu era-era pertama jam dulu Paketua itu lagu Nekad album kedua Putri ada album ketiga ada gak ya yang ada lagi tuh album keempat kan siapa yang punya ide Ajis dia konsepnya oh ini nyanyinya harus part ini harus pake Toa gitu itu waktu itu untuk menyamarkan lirik aja kayaknya mungkin jadi kayak lirik-lirik yang agak vulgar disamarkan dengan suara Toa gitu kan jadi biar gak terlalu jelas gitu seperti itu yang God gave rock and roll to me malah langsung ada gambar Toa ya iya bener 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 udah berapa banyak Toa tuh sepanjang karir udah berapa biji yang habisnya sampai rusak ya mungkin habis 10 makan lah 10 Toa ada kali pasti kan lagi nyanyi kelempar kan pasti gak mungkin ditaruh pelan-pelan kan kalau di panggung pasti kan gak mungkin ditaruh dia bukan kalau ini sempat kelempar gak iya sempat juga ketendang juga pernah seperti itu tapi pernah punya cita-cita lain gak sih selain jadi musisi kapan sekarang apa dulu dulu gak sih gak kebayang jadi gak kebayang seandainya Kristianto tidak jadi musisi apa yang akan dia lakukan ya kerja kantoran kerja kantoran 9 to 5 seperti itu lah tapi di kampus lulus semester 9 drop out semester 9 lulus ditinggalin aja ditinggalin tinggalin karena ulen-pulen ngeband kan saya masuk jam rock itu waktu itu udah semester 9 oh dikit lagi padahal dikit lagi udah oh iya tahun keempat dong tahun kelima bahkan tahun kelima jurusan apa tadi fakultas hukum jurusannya hukum hukum perdana atau pedata perdata iya ambil perdata padahal bisa jadi notaris kalau gak ya kalau gak jadi vokalis itu sebenarnya cita-citanya kak notaris ingin jadi notaris makanya kuliah di hukum ambilin jurusan perdata kenapa pengen jadi notaris ya pikir anakannya lah jadi notaris gak ngeliat siapa gak ngeliat siapa-siapa jadi memang kalau jadi notaris kan bisa ngurus-ngurusin bikin apa tuh tanah tanah jadi petugas pembuat akta tanah PPAT kan ya nah itu kan enak banget kayaknya tuh seperti itu pikirannya maka ambilin jurusan perdata jadi ya walaupun akhirnya mentok di semester 9 kan karena keburu udah masih menggoda jadi akhirnya ditinggalin kemudian tinggal selangkah lagi tinggalin skripsi news-inskripsi gitu emang saking sibuknya waktu itu ya? emm iya iya memang itu udah konsentrasi di yaudah karena udah dapet uang waktu itu kan udah ya hilang lah pikiran jadi ingin jadi notaris seperti itu kan jadi karena udah tour keliling dapet uang seperti itu jadi akhirnya jadi males kan kalau enggak mungkin dicimahi kita bakal lihat Krishyanto SH PPAT ya SNKN nah ini ngomong-ngomong soal notaris-notaris gimana kalau tolong ditulisin ini tote bag buat nanti dibagiin ke teman sekelas terserah mau nulis apa mau nulis aktif tanah mau nulis apa bebas atau mau menggambar pengalaman atau apa disini menggambar kan boleh bebas mau menggambar boleh atau boleh di satu sisinya gambar di sisi lainnya menulis boleh menulisnya tentang apa nih bebas tentang apa aja tentang apa yang dirasakan atau pengalaman selama bertahun-tahun ini sebagai vokalis kalau teman-teman sekelas mau beli merchandise boleh juga dong merchandise-nya podcast naik kelas silahkan nih disini gambar gunung ya bisanya itu dulu kan tanda tangan kan tanda tangan sama nama aja sama tanggal mumpung megang stick mumpung megang speedol sekalian saya mau minta tanda tangan ini kaos merchandise-nya teman sekelas podcast naik kelas buat teman sekelas nanti kalau mau dapetin kaos ini sama tote bag yang sudah dibikin gambar-gambar sama Chris Yanto silahkan lihat infonya di instagram ad authenticity oke coba saya lihat oke kalau ini kalau ini terlalu tanda tangan kan ini tanda tangan sama tanggal oke teman sekelas ini dia tote bag-nya yang sudah dihias dengan gambarnya Chris Yanto silahkan nanti infonya tote bagi ini dan kaos podcast naik kelas akan dibagikan di instagramnya at authenticity id keren gambarnya kiriman dari Chris Yanto di Jakarta bagus oke coba kita lihat ini dia sudah di tanda tangan silahkan nanti juga tunggu di instagram tahun berapa nyalek jadi itu bupati pandeglang 2019 kenapa waktu itu ada yang ngajak-ngajak investor bukan teman aja jadi ngajak dari bukan dari partai jadi dari independen terus gimana rasanya setelah tidak berhasil ya ada pelajaran disitu ternyata memang tidak mudah berpolitik jadi dan jangan coba-coba kalau memang belum ada pengalaman belum ada belum ada ilmunya kesitu jadi memang tidak mudah jadi jangan asal jadi nyalon-nyalon seperti itu karena yang butuh butuh selain butuh tenaga juga butuh fikiran juga butuh dana yang besar waktu itu kenapa mau menerima ajakan karena waktu itu cita-citanya ingin ada perubahan jadi perubahan merubah kabupaten itu ingin ya judulnya mensejahterakan masyarakat cita-citanya tapi ternyata tidak semudah yang diucapkan jadi bagi teman-teman yang tidak ada ilmunya tidak ada pengalaman janganlah berat jadi kalau ada yang ngajakin lagi enggak udah cukup jadi itu jadi bahan pelajaran juga buat saya pribadi tidak mudah ternyata jadi politikus itu gimana rasanya waktu kampanye sebenarnya kampanye door to door karena waktu itu masih awal-awal covid ya jadi belum ada boleh kampanye terbuka jadi kita door to door jadi mendatangi kampung menemui tokoh-tokoh disitu jadi disitu aja tidak boleh ada kampanye terbuka karena covid waktu itu awal-awal covid itu memang waktu itu masih tinggi jadi tidak boleh ada kegiatan kampanye itu berat juga lah karena kalau tidak kampanye kalau orang akan sulit juga ya akan sulit tidak akan bagaimana kita menyampaikan misi-misi kita kalau tidak ada kampanye jadi jadi itu pelajaran yang berharga sangat berharga sangat berharga jadi memang tidak mudah lah tidak mudah untuk terjun ke politik sulitnya dimana sebetulnya ya selain apa menyampaikan pesan-pesan apa tuh apa tuh menyampaikan misi visi dan misi kita itu kesulitan waktu itu karena kesulitan tidak boleh ada kampanye juga dari segi ini kan mengumpulkan kita dari independen jadi kita harus door to door mengumpulkan KTP itu kesulitannya terus juga karena dukungan masyarakat langsung ya kalau independen itu dari KTP dan harus sesuai dengan yang ditentukan oleh KPU harus maunya syaratnya harus 90 ribu KTP seperti itu itu sangat sulit untuk mendapatkan itu jadi kita gagal di keduanya jadi gagal di keduanya itu target untuk mencapai KTP itu tidak tidak tercapai kekurangan berapa ribu waktu itu jadi kita gagal di keduanya verifikasi keduanya gagal orang si Mahi mau jadi bupati Pandeglang ada daerah Pandeglang ada dari ibu ibu kan Banten juga oh ibu Banten oh makanya ditawarin jadi bupati Pandeglang karena ada daerah Banten nya iya betul betul dan lagi sekarang mungkin bebas kan orang mana bisa mencangkan dimana seperti itu udah era-era demokrasi jadi asal punya modal punya partai yang mendukung seperti itu kita bisa nyalon dimana aja seperti itu waktu itu gimana menghadapi kegagalan itu bagaimana rasanya iya ada bersyukur juga ada kecewa juga bersyukurnya kita berarti memang kita gak pas disinilah pasien kita bukan disini seperti itu jadi tidak semudah yang dibicarakan jadi kita memang betul-betul harus total seperti itu untuk turun ke politik itu tidak setengah-setengah seperti itu kan kalau setengah-setengah berjumah teman-teman di Jamrud waktu itu komentarnya apa waktu denger mau nyalonin jadi mereka ini aja gak tahu apa gimana jadi mereka gak berdukung sih sebenarnya gak berdukung sama sekali apa 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 kata mereka kata bahasa indonesianya yaudah nyanyi-nyanyi aja gak usah jadi jadi ingin jadi bupati segala seperti itu itu kata ajis ya kata lain-lain juga udah aja jadi musik-musik aja gak usah seperti itu tapi gak ngelarang juga ngelarang juga enggak jadi mereka cuma gak setuju tapi tidak secara frontal seperti itu soalnya kan ya kalau lolos mereka kehilangan vokalis lagi ya kemikiran juga saya aduh gimana kalau nih momanya saya nih waktu itu terpilih kegiatannya sementara kan nyanyi masih ada terus jadi birokrat juga gimana nih bingung juga waktu itu sebenarnya jadi udah kan kalau ada acara kata waktu itu ke teman kalau pas ada jamrud main biar saya ngehandle wakil waktu itu ya salon wakil saya ngehandle gitu jadi kamu kalau pas nyanyi sama jamrud nyanyi aja tapi tidak semudah itu sebenarnya jadi yang pasti akan mengganggu akan mengganggu kinerja jamrud kinerja di birokrasi juga terus waktu ternyata gagal di verifikasi kedua apa kata teman-teman di jamrud ya mungkin syukur alhamdulillah tidak jadi loh makanya lo jangan suka apa tuh main-main seperti itu mungkin seperti itu pikirannya mereka memang gampang jadi politikus seperti itu ya kan politik itu kan kejam memang harus pintar ini lah pintar berarti diplomasi seperti apa politikus itu memang harus ada ilmunya seperti itu tidak tidak semudah yang kita bayangkan jadi kalau asal-asal jadi nyoba-nyoba seperti itu gak akan bisa gak akan bisa memang harus total kalau politik itu dulu berarti ada fotonya pakai peci pakai kemeja ada 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 dan gue udah bikin baliho juga kan oh gitu karena waktu itu bisanya bikin promosinya kampanyenya lewat itu aja baliho aja belum boleh ada kampanye seperti itu fotonya gimana pakai peci Haji Krisianto gitu gitu aja promosinya pokoknya supaya orang tau lah kita mencalon seperti itu dulu apa slogannya slogan kampanyenya apa ada gak aduh apalah ya apa lagi slogannya ya pandai gelang maju gitu apa ya pandai gelang maju gitu seperti itu pandai gelang maju kalau gak salah slogannya liur kan lah ternyata ya habis uang ya habis waktu habis pikiran segitu lah keluar uang pribadi iya pasti kan kira ini dia yang apa teman yang nawarin itu yang keluar uang semuanya botong rayang botong rayang untung gak gila kan banyak anggota dewan yang apa calon yang pengen jadi anggota dewan terus gagal kan jadi gila ya kalau gak kuat ya itu lah kalau kita ya nerima aja lah kalau memang bersyukur aja kita karena gak kepilih juga lah kalau kepilih mungkin wah udah kacau lah mungkin banyak sekali ya fase hidup seorang krisian itu politik terus keluar dari band masuk lagi terus 2018 sempat jadi korban tsunami Banten ya waktu itu aku pulang pulang ke rumah orang tua ya 2018 dan kejadian ada waktu itu ada gempa tektonik ya karena anak krakato itu apa tuh sebagian gunungnya itu karena meletus terus akhirnya sebagian setengah badannya tuh runtuh ke laut akhirnya jadi gelombang gelombang tsunami dan saya waktu itu ada di carita pulang waktu lagi pulang ke rumah orang tua di carita dan itu kejadiannya malam terus kejadiannya malam saya mau tidur waktu itu tiba-tiba di luar rumah tuh kata orang Indonesia mah air naik air naik air naik maksudnya air pasang air lautnya orang lihat dari sungai tuh udah naik airnya gitu akhirnya kejadian jadi semua dari satu kampung itu ngungsi ke tempat yang tinggi orang tinggi dan waktu itu memang beberapa tempat pun kena tsunami waktu itu waktu gak salah itu ada grup 17 17 lagi main di daerah wisata di daerah Tanjung Lesung itu kalau gak salah panggungnya itu membelakangi pantai waktu itu itu gak akan ketahuan kan karena kejadiannya malam gelap ya gelap gelap lagi mau hujan kan juga jadi tiba-tiba air ngelanda panggung itu akhirnya waktu yang di rumah orang tua ada yang ngeliat duluan jadi bisa menyelamatkan diri iya jadi orang pada pada lari semua kang jadi rumah udah pada tinggalnya semua lari ke tempat aman yang dataran lebih tinggi karena kan memang rumah rumah orang tua itu memang deket pantai cuma terhalang oleh sungai aja terus gimana rumah sungai baru pantai akhirnya gimana rumah orang tua ke sapu tsunami gak terlalu kang alhamdulillah cuma kita lari aja cuma yang disebelahnya di cottage-c cottage itu kena kang jadi yang di rumah kampung orang tua tinggal itu cuma setengah meter lah oh kena tsunami nya nah sementor yang di sebelah-sebelahnya itu bisa sampai 4-3 meter gitu kang tinggi airnya kok bisa padahal tetanggaan tetanggaan kenapa di kampung itu gak kena walau alam itu saya gak tau juga gak ngerti ya mungkin Allah menyelamatkan lah mungkin waktu itu kalau tsunami nya tiba-tiba datang ya karena tinggi juga ini bisa sampai 4-3 meter 5 meter padahal secara geografis itu nempel sama cottage-c cottage nempel deket sekali paling kalau dilurusin itu paling cuma 1 kilo ke cottage itu dari kampung ibu saya itu jadi bahkan air pun gak masuk ke rumah orang itu enggak cuma kan rumah agak tinggi kan cuma sampai teras aja cuma udah kadung kita lari semua kampungnya kosong kosong orang pada lari semua tinggalin semua alhamdulillah selamat kan kampung itu kampung itu gak ada korban jiwa alhamdulillah gak tapi tetangganya banyak korban jiwa banyak ratusan di sebelahnya yang jarang 1 kilo itu deket pada 1 kilo deket kan itu saya juga gak ngerti kok bisa sampai terpisah-pisah yang kenanya kayak yang 17 itu agak jauh juga kalau itu jarangnya puluhan kilo memang itu deket ke pinggir pantai pinggir pantai banget mainnya di pinggir pantai waktu itu panggungnya ngeri banget apa pas waktu selamat dari sunam itu perasaannya apa apa yang terlintas di benak pertama kali ya bersyukur aja bersyukur dan aku belum tau kalau itu kejadian menimpa grup 17 waktu itu besoknya baru tau kabarnya ternyata tsunami nya gede gede sampai 5 meter lebih lah ada-ada aja ya kisah hidup krisya tapi sekarang kayaknya kalau liat di instagram lagi seneng baking ya bikin-bikin kue ya itu iseng-iseng aja kan dari mana isengnya itu kok bisa tiba-tiba isengnya bikin kue belajar dari ini aja dari youtube enggak apa momennya tiba-tiba kok mau baking ya punya cita-cita juga jadi beker beker man bener-bener dulu pengen jadi beker gitu belum lama sih tahun 2000 ya setengah tahun yang lalu lah apa penyebabnya ya karena kan lama vakum nih lama vakumnya karena ada covid nih ya iseng-iseng lah sama danpur lah ya komandan dapur iseng-iseng belajar bikin roti bikin banana bread bikin bikin roti roti india kita belajar disitu ternyata bisa alhamdulillah cuma belum diseriusin aja bingung ininya pemasarannya lagi-lagi itu yang susah memasarkannya betul kalau secara ininya sih udah ya udah lumayan lah hasilnya bikin sendiri itu udah jago juga bikinnya jago sih enggak cuma ya udah berhasil lah udah berhasil cuma tinggal di perdalam lagi bisa lebih keserius itu bisa menghasilkan bisa jualan online jadi gara-gara pandemi papa iseng hobi kesitu tapi belum tau mau ngejualnya gimana karena memang pandemi itu kita paling selama dua tahun ini bisa dihitung jari kan manggung paling acara-acara live streaming terus apa tuh buat acara youtube itu pun tanpa penonton itu satu tahun paling bisa tiga atau empat kali aja sekebayang yang biasa kita main enam puluh kali lima puluh kali dalam satu tahun itu kita cuma tiga atau empat kali manggung tanpa penonton di in house lagi indoor jadi wah gak rumas apalagi jam bro levelnya kan level-level lapangan stadion konsernya harus gede gitu penontonnya sampai puluh ribu gitu kan beda begitu kita main buat live streaming itu cuma kru-kru-kru aja yang nonton seperti gini jadi kayak latihan jadi perasaan kayak latihan aja gak apa-apa yang penting kita ada kegiatan dengan prokes juga prokes yang ketat selama pandemi latihan ini gimana apa ada latihan gak rutin jam rud gak ada karena gak ada manggung ya jadi yaudah gak jadi kadang latihan di tempat di lokasi karena kan udah sering lah jadi akhirnya cuma latihan di tempat aja gak harus latihan di studio karena kan masih ketat-ketatnya aturan dari saat gasnya jadi tidak boleh ada ngumpul-ngumpul terus pas acara juga kita harus diswap harus di dengan memakai masker seperti itu ya itulah repot gak apa bolak-balikan yang lain dicimahi terus tinggal dicibubur ya ya setiap kalau ada latihan ya saya harus ke Cimahi sendiri karena yang lain masih tetap di Bandung jadi mau gak mau ya saya mengalah harus kesana ya iya yang satu masa ngelawan yang lain iya tapi sekarang udah lagi promo album promo album baru jam rud dan itu sudah terpasang di beberapa aplikasi musik lah ya udah bisa dibeli disitu apa judulnya apa apa judul albumnya perspektif ya perspektif ada 25 perspektifnya 2 kan menandakan 25 tahun 25 tahun sebenarnya itu di rencana dikeluarkannya pas 25 tahun jam rud jadi 2021 itu karena kan tahun 96 jam rud rilis album pertama rencana dikeluarkannya tahun 2021 tapi ternyata ada ambatan akhirnya dirilisnya di 2022 gitu perspektif itu lagu-lagu baru semua semua total baru 25 tahun pas 25 tahun udah sepengpat abad apa rasanya nge-band 25 tahun ya amazing aja kan karena kan untuk bisa bertahan seperti itu kan sulit ya di musik itu kadang-kadang baru 5 tahun undang bubar baru 2 tahun undang bubar bisa bertahan 25 tahun itu memang luar biasa dan produktif lagi kan hampir setiap tahun ada album ya minimal paling lama 2 tahun bikin album lah seperti itu dan jam rud itu kayaknya selama 25 tahun belum pernah ada ada collab-collab dengan penyanyi lain atau musisi lain untuk di album belum belum kan paling kalau di acara-acara album ada kalau di album belum pernah melibatkan orang lain ya orang lain tapi cuma sebagai backing aja iya bukan bukan yang apa dengan siapa belum belum producer juga selalu ajis musik produsernya producer musik produser juga musik director juga seperti itu tidak tertarik untuk mencari atau meminta orang lain memproduceri jam rud sejauh ini belum kayaknya kan masih ajis aja karena udah kebentuk beberapa puluh tahun jadi ciri khasnya jam rud ya dia yang bikin semuanya jadi takutnya kalau ada orang lain malah mengubah karakter gitu ya kecuali kalau ada niatan ingin merubah musiknya gimana ya mungkin bisa ke situ bisa melibatkan atau string section atau musisi lain seperti itu untuk ngisi apanya solonya seperti itu ya kalau alam ini ke depan bisa mungkin oke teman sekelas ini kita sudah sampai di penghujung acara kayak acara acara TV takut udah di komplain nanti memory habis udah resah nih kru terima kasih Chris Yanto sudah tampil di 4DSN kelasnya nanti mau bawain lagu yang mana terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih kan atau pelangi oh pelangi di matamu ya oh pelangi di matamu pelangi di matamu itu kan dulu di bilang lagu kesukaannya SBY ya iya betul sempet mau dibeli waktu itu kan lagu pelangi itu ingin kampanye jadi himnenya partenya Pak SBY lah demokrat cuma ajis gak mau jadi ajis ingin netral lah lagu itu ingin jadi milik masyarakat seperti itu jadi waktu itu gak salah mau dibeli 1 miliar tapi ajis gak mau bagus juga berarti jadi ingin netral lah jadi tidak lagu ini jadi milik masyarakat aja seperti itu jadi dibeli nanti liriknya diganti ya itu jadi kayak sejenis himnenya lah ada demokrat di matamu mungkin itu tapi alhamdulillah ajis gak mau alhamdulillah ya berarti ajis MS tidak tergiur dengan uang gitu ya masih idealismenya masih oke idealismenya masih ada boleh tepuk tangan dulu tidak berpolitik sama sekali yang lain cuma saya pernah berpolitik tapi independen tapi ke Jamrud pernah ada partai yang mendekati supaya jadi apa ya mungkin ada cuma enggak kita istikoma jadi gak mau berpolitik seperti itu jadi tetap di jalur musik aja menghibur masyarakat lumayan loh mungkin kalau ditawarinnya 100 miliar beda ya kalau halam kalau gitu oke segala lagi terima kasih ya Chris Yanto sudah hadir di podcast naik kelas terima kasih juga teman sekelas sudah menyaksikan podcast naik kelas kita sudah mendengar banyak cerita naik turun kisah hidupnya seorang Chris Yanto dari mulai menjadi soloist menjadi calon bupati tapi yang bisa kita lihat bahwa Chris Yanto ini konsisten dalam berkarya dan tetap otentik dari dulu ketika kita mendengar Chris Yanto kita mendengar otentisitas dari dirinya dan atas segala macam pengalaman hidup Chris Yanto dan bisa dilalunya dengan selamat sampai sekarang ini saya nobatkan Chris Yanto naik kelas ini Alhamdulillah Alhamdulillah kelas saya Soleh Solehun sampai jumpa di podcast naik kelas berikutnya berikutnya selamat menikmati